Taman Sari merupakan salah satu tempat wisata di Yogyakarta yang menarik untuk dikunjungi. Tempat ini juga memiliki bangunan bersejarah dan artistik yang cocok buat objek foto. Kampung wisata Taman Sari berada di Kelurahan Patehan, Kecamatan Keraton. Nama Taman Sari konon berasal dari nama pesanggerahan Taman Sari. Tempat ini memiliki bangunan yang unik dan bernuansa kuno. Keunikan bangunan dari wisata Taman Sari Yogyakarta ini adalah bentuk bangunannya yang meski dibangun di Jawa di era Kesultanan Jawa, namun terdapat sentuhan arsitektur Eropa. Hal ini disebabkan karena sebelum pembangunan, arsitek Taman Sari yaitu Tumenggung Mangun Dipura diperintahkan untuk pergi ke Batavia oleh Sultan Hamengkubwono I. Setelah kembali dari Batavia, Tumenggung Mangun Dipura menyelesaikan Taman Sari yang terdiri dari 59 bangunan yang termasuk dengan masjid, ruang meditasi atau semedi, kolam renang, dan beberapa taman air di dalamnya. Bangunan yang ada di dalamnya menyimbolkan sebuah bunga mulai dari kelopak hingga inti dari bunganya. Tempat ini pernah direnovasi karena terdampak gempa bumi pada 27 Mei 2006 yang lalu. Menurut salah seorang pengawas, Taman Sari mengatakan, Sri Sultan Hamengkubwono I memang sengaja membangun keraton dalam satu sumbu lurus imajiner yang terhubung dengan Gunung Merapi dan Pantai Parangteritis dengan harapan ketiganya dapat saling bersinergi. Ada tiga fungsi dari Taman Sari yang dijelaskan oleh seorang penjaga wisata Taman Sari, yakni sebagai tempat pertahanan, tempat religius, dan tempat pesiar atau rekreasi. Sebagai tempat pertahanan dan perlindungan terlihat dari adanya benteng keliling yang tinggi, adanya tempat untuk menempatkan persenjataan, gerbang atau gapura yang dilengkapi beberapa tempat penjagaan para prajurit, dan up di dalam serta adanya jalan bawah tanah yang menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Sehingga ketika keselamatan Sultan dan keluarga terancam, mereka bisa menyelamatkan diri keluar kota melalui lorong bawah tanah tersebut yang sekarang sudah ditutup. Sebagai tempat religius, bangunan Taman Sari difungsikan untuk aktivitas religi dan meditasi. Meditasi biasanya dilakukan di Pulau Panembung dan Sumur Gumuling yang berada di tengah kolam segaran. Sedangkan fungsinya sebagai tempat peristirahatan terlihat dari adanya beberapa fasilitas di Taman Sari, seperti mata air, tempat pemandian, kolam, segaran, dan pertamanan. Salah satu mitos yang beredar di masyarakat Yogyakarta adalah lorong yang ada di Taman Sari yang konon katanya bisa tembus sampai ke pantai selatan. Ada dua lorong bawah tanah di kawasan Taman Sari tersebut. Yang pertama bernama Urung-Urung Lorong Timur dan Urung-Urung Sumur Gumuling. Lorong Timur memiliki panjang 45 meter menghubungkan Pulau Panembung dan Pulau Kenanga. Sedangkan lorong Sumur Gumuling memiliki panjang 39 meter. Di sepanjang lorong terdapat beberapa tempat untuk bertapa, yang salah satunya khusus pertapaan raja. Namun pertapaan khusus ini ditutup di ruji besi dan belum pernah dibuka untuk umum. Sementara tempat pertapaan yang tidak ditutup kerap digunakan oleh pihak-pihak yang masih mempercayai budaya kejawen untuk meletakkan sesaji dan memanjatkan doa-doa. Di bagian ujung lorong terdapat mata air bernama Sumur Gumuling yang dikelilingi lima anak tangga. Tepat di atas mata air ini terdapat masjid bawah tanah. Masjid bawah tanah ini bukanlah seperti masjid pada umumnya. Di sekeliling mihrab terdapat bangunan melingkar. Sementara tepat di atas mihrab merupakan ruang terbuka sehingga dapat langsung menatap langit. Konon Lorong Sumur Gumuling disebut lebih panjang lagi ke arah barat. Namun karena runtuh, bangunan tersebut diperbaiki. Pada tahun 1972 dan ditutup hingga tersisa 39 meter saja. Konon sebelum diperbaiki, lorong ini dapat tembus hingga pantai laut selatan. Mitos ini diceritakan dari generasi ke generasi oleh masyarakat sekitar. Selain itu, terdapat mitos lain yang beredar bahwa Lorong Sumur Gumuling merupakan akses untuk berinteraksi dengan Nyi Roro Kidul. Ketika keraton ingin melakukan sebuah hajatan atau acara, mitosnya harus meminta restu kepada Nyi Roro Kidul. Konon, seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta pernah melihat sosok tak kasat mata di lorong sumur Taman Sari. Ketika dia berkunjung ke Taman Sari selepas maghrib, suasana di sana sudah sepi pengunjung karena memang sudah ditutup untuk umum. Namun diperbolehkan masuk karena untuk kepentingan penelitian. Saat menelusuri lorong, hawa sejuk pun terasa. Diakuinya, dia mendengar langkah kaki yang seakan baru keluar dari air. Saat dia menengok, namun tidak ada orang yang mendekat. Lalu dia lanjut menelusuri lorong dan berhenti tepat di depan sebuah jeruji besi. Lalu dia melihat sosok yang seram dengan tubuh, tangan dan kaki yang panjang dan bertanduk. Tak hanya cerita tersebut yang beredar seputar Taman Sari. Seorang kakek yang tinggal di kompleks perumahan Taman Sari pun bercerita. Dia pernah mendengar seperti langkah kaki prajurit. Tetapi bukan dari bangsa manusia yang konon merupakan sosok penunggu di tempat tersebut. Kita boleh percaya atau tidak dengan hadirnya makhluk-makhluk tak kasat mata di sekitar kita. Namun perlu diingat, kita harus menjaga tata kerama dan perilaku kita saat di tempat baru atau tempat yang dikatakan keramat. Terima kasih telah menonton!